Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku, Ranti Junia Budget Terima kasih sudah mengklik video ini Nah teman-teman, Alhamdulillah aku masih bisa share lagi video budgeting aku kepada teman-teman Dan kali ini aku mohon maaf banget karena aku telat update-nya Karena jujurly, ini aku baru aja rekaman Dan sekarang ini tanggal 28 November Jadi di rumah sakit aku, tempat aku bekerja itu lagi diadakan akreditasi Nah mungkin teman-teman yang lagi kerja di rumah sakit atau bidangnya tenaga kesehatan Pasti mengertilah bagaimana keriwuhan atau kerepotannya dalam menghadapi akreditasi ini Nah jadi ini aku baru pulang dan kali ini aku mau budgeting Sebenarnya ini sudah lama aku catat ya untuk sisa-sisanya Tapi karena berhubung, ya karena aku telat update, telat untuk melakukan budgetingnya Jadi uangnya sudah pada kepake Nah jadi ini banyak yang aku tip ek, tip ek, jadi aku ubah So langsung aja untuk budgeting minggu keempat ini di bulan November Itu terhitung dari tanggal 25 sampai tanggal 30 Tapi sekarang sudah tanggal 28 Ya Allah Tapi gak apa-apa ya teman-teman Yang penting aku masih bisa sih untuk budgeting atau tetap konsisten dalam menganggarkan Serta mencatat berapa sih pengeluaran atau keuangan yang terpakai Nah langsung aja kita ke sisa anggaran untuk dari minggu sebelumnya Yaitu minggu ketiga kemarin Nah untuk lauk pauk disini aku masih menyisakan 31.000 ya teman-teman Alhamdulillah aku masih bisa menyisakan juga 20, 25, 27, 29, 31 Nah ini dia sisanya Kita taruh dulu di belakang seperti biasa Nah jadi untuk lauk pauk disini aku anggarkan 200.000 Tapi karena berhubung sekarang udah tanggal 28 So otomatis uang lauknya udah kepake dong Nah jadi untuk sisanya ini dia teman-teman Jadi kemarin aku udah belanja lauk pauk ya Dan ini dia sisanya masih lumayan Ada 100, 150, 155, 157.000 Jadi inilah sisanya dari lauk pauk yang udah aku belanjakan kemarin Dan disini aku kemarin belanja udah sekitar sehari yang lalu ya Aku beli ikan nila sekilo dan itu kena 35.000 Dan untuk stok-stok minggu yang lalu masih ada kebetulan Jadi uang lauk pauk disini belum banyak yang kepake Dan untuk pake data disini seperti biasa Aku anggarkan 15.000 10, 15 Jadi untuk teman-teman yang baru disini Untuk pake data disini aku selalu menganggarkan 15.000 setiap minggunya Nanti di akhir bulan itu aku pake 50.000 untuk pake data aku Karena sebenernya di rumah sama di tempat kerja itu pake wifi Tapi selain di tempat itu baru aku menggunakan pake data Jadi totalnya pake data 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 63, 64.000 Jadi pake data ada 64.000 Next untuk kategori berikutnya Bensin Nah bensin disini ada sisa 7.000 Karena kemarin aku baru isi bensin Seperti biasa kali ini bensin aku anggarkan 20.000 aja So totalnya untuk bensin sekarang 20, 25, 27.000 Lanjut uang sampah Nah kemarin uang sampah ini sebenernya ada sisa Tapi karena kemarin malam itu udah ditagi Jadi uang sampah itu aku bayarkan Nah disini ada uang sampah dan uang sosial Jadi ini 20.000 udah diambil ya teman-teman Dan untuk minggu ini gak aku anggarkan Karena ini untuk pembayaran di bulan Desember Jadi aku anggarkan di bulan Desember aja nanti Lanjut untuk groseris Nah groseris disini ada sisa 148.000 Jadi ini kemarin aku sempat belanja groseris Aku ada beli sabun pencuci piring Terus deterjen sama sabun mandi Nah kebetulan untuk groseris ini Aku selalu menganggarkan 50.000 setiap minggunya Karena memang untuk kebutuhan groseris ini kan Gak bisa kita pastikan jadwal abisnya kapan Pasti selalu ada aja gitu yang habis Entah minggu ini sabun Entah minggu besok itu deterjen Jadi untuk groseris disini gak aku anggarkan Langsung plek banyak Tapi setelah selalu 50.000 Jadi untuk sisa-sisanya itu aku standbaikan disini So groseris minggu ini dapat 50.000 Jadi totalnya untuk groseris sekarang 100, 150, 60, 70, 80, 90, 95, 97, 98 Jadi groseris ada totalnya 198.000 Nah untuk teman-teman yang baru juga disini Untuk groseris disini aku gak menganggarkan untuk beras ya teman-teman Karena aku dapat kiriman beras selalu dari orang tua aku di kampung Soalnya orang tua aku itu jualan beras Jadi untuk beras kita alhamdulillah free ya teman-teman Eh salah masuk Lanjut untuk gas galon Nah gas galon disini aku anggarkan 4.000 Disini ada sisa 19.000 Kemarin aku baru aja isi galon Ya teman-teman 2 galon Jadi 8.000 itu uangnya Dan untuk galon disini aku gak isi ya merek-merek itu ya Aku hanya isi yang isi uang biasa Jadi totalnya untuk gas galon 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 Jadi gas galon ada 23.000 Kemudian untuk listrik Nah listrik disini ada sisa 19.000 Dan minggu ini aku anggarkan 50.000 Jadi untuk listrik dan wifi Disini aku selalu tambahkan 50.000 setiap minggunya Maksud aku listrik 50.000 dan wifi 35.000 setiap minggunya So totalnya untuk listrik 100, 150, 160, 65, 67, 69 Jadi ada 169.000 untuk di listrik Dan kalau listrik ini udah di tanggalnya baru aku tarik untuk di pembayaran Nah untuk listrik dan wifi ini Itu biayanya kita bagi 3 ya teman-teman Karena di rumah ini kita ada 3 orang yang bekerja Dan untuk yang di dompet ini ini untuk bagian aku Untuk wifi disini kemarin udah aku bayarkan Dan ini dia sisanya 12.000 ya Sisa dari pembayaran bulan November kemarin di tanggal 20 Dan untuk wifi disini sisanya aku tarik ya teman-teman Karena uang wifi itu tagihannya selalu tetap Jadi setiap ada sisa habis pembayaran ini sisanya aku tarik Berbeda dengan listrik Kalau listrik ini kan tagihannya itu gak selalu tetap ya teman-teman Jadi kalau ada lebih aku staykan aja gitu di listrik Mana tahu bulan berikutnya itu pembayarannya bertambah gitu ya Nah wifi disini minggu ini 35.000 Ini dia 35.000 pertamanya Oke itu dia untuk di dompet mininya Karena aku gak ada sisa uang koin di minggu yang lalu Sebenernya ada sih cuma masih sedikit Jadi aku skipkan aja dulu untuk uang koinnya teman-teman Kita lanjut ke kategori sinking funds untuk di binder pertama Nah untuk binder pertama kita mulai dari kategori elektronik Nah elektronik disini setiap minggunya aku anggarkan 25.000 Plus ditambah dari sisa-sisa uang yang aku tarik Baik itu di lauk pauk dan di kategori wifi jika ada Nah karena tadi berhubung ada sisa Jadi ini dia 25.000 untuk di minggu ini Dan sisa dari minggu kemarin Yang aku ambil itu untuk yang kelipatan besar aja Kecuali untuk kelipatan 2.000-1.000an Itu gak aku tarik ya teman-teman Nah jadi untuk di minggu ini Dari sisa anggaran minggu sebelumnya Aku masukkan lagi sebanyak 35.000 Dan ditambah 25.000 Jadi totalnya ada 50-60 Nah jadi ada 60.000 kali ini Untuk di kategori elektronik kulkas 2 pintu Nah jadi totalnya untuk kategori elektronik sekarang udah ada 1.000.000, 2.000.000, 2.100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 650.000, 70.000, 90.000, 710.000, 20.000, 30.000 Jadi udah ada 700 Maksudnya 2.000.000, 730.000 Dan artinya itu untuk di trackernya Karena kita udah nyampe di kolom nomor 27 Yang artinya 2.700.000 ya Ini udah bisa kita warnai teman-teman Oke teman-teman ini dia trackernya udah kita warnai Secara otomatis ini kita tinggal 3 kotak lagi Jadi gak sabar teman-teman Semoga cepat terkumpul ya uangnya Untuk ganti kulkas kita Next home decor Home decor Aku anggarkan 25.000 Tetap sama ya teman-teman Nah untuk home decor disini Aku udah ada rencana planning ya teman-teman Bakalah mau beli apa Tapi aku masih harus tanya pak suami dulu ya Kira-kira suami setuju atau enggak Oke jadi home decor disini Ada totalnya 50, 70, 80, 90, 100 Untuk di home decor Next kesehatan Kesehatan minggu ini aku anggarkan 10.000 aja Jadi totalnya untuk kesehatan Sekarang 100, 200, 300, 400, 450, 70, 80, 90, 500 Next liburan Untuk liburan disini aku anggarkan 12.000 Karena di liburan ini kita belum ada tujuan Mau jalan-jalan kemana Jadi aku nabungnya Sikit-sikit aja dulu ya teman-teman Dan enggak ada salahnya juga Kita nabung sikit-sikit dari sekarang Jadi totalnya untuk liburan 50, 100, 110 120, 130, 132, 134.000 Ya 134.000 Untuk di kategori liburan Next emergency Nah emergency minggu ini 15.000 So totalnya untuk emergency sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 610 20 30 40 50 55 jadi udah ada 655 ribu untuk di kategori emergensi kemudian untuk di kategori beauty nah kategori beauty ini aku anggarkan 100.000 ya teman-teman karena aku ada rencana mau beli sesuatu untuk di kategori beauty ini jadi aku anggarkan agak lebih jadi totalnya untuk kategori beauty sekarang 100 200 300 400 500 600 700 untuk di kategori beauty next it out nah it up minggu ini dapat 10.000 jadi totalnya untuk it out 100 150 60 70 80 90 200 200 500 dan kemungkinan it out ini bakal aku tarik ya uangnya karena beberapa hari kedepan ini aku bakal nggak sempat masak deh kayaknya teman-teman jadi bakalan makan di luar karena ya memang acara akreditasi rumah sakit itu menyita waktu sampai sore ya teman-teman kemudian gift nah gift minggu ini aku ambil 15.000 jadi totalnya untuk gift sekarang 50 60 70 80 untuk di kategori gift next untuk keperluan anak keperluan anak minggu ini aku tambahkan 30.000 nah jadi totalnya untuk keperluan anak 100 200 300 400 500 600 700 800 850 70 80 85 87 jadi ada 887 ribu untuk di keperluan anak nah dan itu dia untuk di sinking funds kita binder pertama next kita lanjut ke sinking funds di binder kedua untuk di binder kedua kita mulai dari kategori savings nah savings kali ini dapat 50.000 jadi totalnya untuk saving sekarang 5 juta 6 juta 7 juta 8 juta 9 juta di bank 9 juta 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10 juta nah jadi untuk di savings kita udah nyampe 10 juta ya teman-teman alhamdulillah dan untuk 1 juta nya ini bakalan aku depositokan ke bank dan aku ganti dengan 1 juta slip di minggu depan nah buat teman-teman aku disclaimer dulu jadi uang aku yang udah aku tabung disini ya teman-teman itu aku simpannya di bank apa tapi karena berhubung pak suami punya bisnis dan bisnisnya itu jual beli mobil bekas gitu ya jadi uangnya itu aku kirim ke bank pak suami untuk diputarkan ke bisnisnya ya istilahnya untuk bantu-bantu bisnis suami lah nah jadi uangnya itu gak standby di ATM tetapi kita putarkan untuk ke bisnis so otomatis uang aku disana gitu teman-teman emang kak percaya gak kak sama suami? ya alhamdulillah sampai sekarang aku insyaallah masih percaya sama pak suami karena ya memang daripada uang itu aku diamkan aja di bank karena lama-lama bakalan ya terkuras karena ada potongannya ya di bank lebih baik aku bantu untuk ke bisnis pak suami gitu setidaknya daripada berkurang uang kita malah bakalan ada tambahan gitu dari bisnis pak suami untuk dibagikan juga ke aku gitu ya teman-teman dan itu dia teman-teman untuk sekedar teman-teman ketahui lanjut untuk di tabungan anak tabungan anak disini dapet 50 ribu jadi totalnya untuk tabungan anak 5 juta, 6 juta, 6 juta, 100 ribu begitu juga untuk di tabungan anak aku sama nyimpannya di satu bank dan aku transferkan ke pak suami begitu juga dengan tabungan rumah juga aku putarkan pokoknya semua uang aku itu ada aku offerkan gitu ya ke bisnis pak suami yang penting disini aku masih mencatat kategori per kategorinya berapa sih jumlah uang yang ada di setiap kategorinya nanti apabila udah nyampai tujuannya bakalan aku ambil lagi dan aku alokasikan ke kategori apa untuk di uang itu gitu loh teman-teman nah untuk di tabungan rumah minggu ini aku dapat eh minggu ini aku transfer 1 juta jadi untuk tabungan rumah totalnya 10, 20, 30, 35, 40, 41, 42, 43 juta untuk di tabungan rumah nah karena trackernya belum sampai 45 juta jadi ini belum bisa kita warnai ya siapa sih disini teman-teman yang tabungannya itu sama seperti aku aku offerkan ke pak suami untuk bantu bisnisnya boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman mana tau kita senasib gitu dan untuk rollover karena disini ada uang pecahan 2 ribu ada 8 ribu ya ini aku masukin aja ke rollover dan untuk back to bank ini yang bakalan aku transfer lagi ke pak suami atau bakalan aku kasih cash ke pak suami ya dan itu dia untuk sinking funds kita untuk dibinder kedua oh iya teman-teman bukan berarti uang yang ada disini itu aku uang pribadi aku itu aku kasih ke pak suami semua itu enggak karena memang ada beberapa aku simpan sendiri untuk keperluan mendadak aku itu di rekening aku jadi enggak semua uang aku langsung aku kasih ya oke teman-teman itu sekian dulu untuk sinking funds cash envelope dan savings kita di minggu keempat ini di bulan November terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video aku minggu berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye